Seberapa pintar perangkat teknologi yang Anda gunakan setiap hari? Apakah sudah cukup pintar membaca kebiasaan Anda? Produser CNN Indonesia Tech News akan mengulas kebiasaan kita sehari-hari yang mampu dibaca oleh sistem kecerdasan buatan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Jangan lupa tayangan-tayangan kami juga bisa Anda saksikan di channel YouTube CNN Indonesia di playlist teknologi dan gadget. Saya Ani Tamai, pamit undur diri. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Jika jaringan internet menjadi fokus penunjang aktivitas Anda, maka Anda telah bergantung pada teknologi kecerdasan buatan yang ada di dalamnya atau yang biasa disebut Artificial Intelligence. Lalu, sudah seberapa jauh kita bergantung dengan teknologi ini? Prafir Gupta adalah pakar teknologi di divisi kecerdasan buatan Google. Not new information, it's making sure the assistant provides the best user experience on whatever device you're on. For example, if you have to, like, kind of reminding one year back, to make an assistant work on a device that does not have a display, we need to make sure that everything that we speak out is eligible without a display to a company and that the user can understand just on the spoken output. For example, if you have the assistant on the phone, you have both the display and the spoken output available. So, really, it's making sure that the user experience keeping that front and center, that the user experience is really good on the type of device you put the assistant on. Nampaknya, sistem kecerdasan buatan bukan lagi khayalan fiksi ilmiah, melainkan teknologi yang sedang berkembang untuk mengakselerasikan performa hidup manusia. Jika manusia semakin pintar, begitu pun dengan teknologi yang mereka ciptakan. Hanya melalui kendali suara atau ketuk di atas layar perangkat pintar, dan, boom, informasi dengan mudah Anda dapatkan, bahkan bisa disesuaikan dengan bahasa suatu negara. So, the idea of using speech, using your voice to search is really important, right? Especially as we talked about with Javanese or Sundanese, a lot of people speak these languages but they don't necessarily read and write them. So, to be able to speak into a phone and ask for something and to get the results back spoken to them is a big advancement, right? Instead of getting web pages and links, you actually get the machine to talk back to you in your own language. We think that's a huge step. Pada dasarnya, artificial intelligence adalah pengaplikasian kecerdasan manusia oleh mesin. Penjelasan singkatnya, AI mempunyai otak yang bekerja menyerupai otak biologis manusia. Hanya saja, bentuk dan cara kerjanya berbeda. Ketika otak biologis mempunyai jaringan neuron yang dapat memproses suatu perintah, lain halnya dengan jaringan neuron buatan yang dirancang secara berlapis-lapis untuk melakukan klasifikasi perintah yang di-input hingga akhirnya menghasilkan output. Sehingga, apapun teknologinya, jika diimplementasikan dengan sistem AI, dengan mudah akan membaca kebiasaan penggunanya. Oleh sebab itu, untuk memudahkan pekerjaan manusia, AI kini masuk ke berbagai sektor industri, termasuk kesehatan. Ilmuwan dan pengembang teknologi pun bekerja sama mengimplementasikan AI di bidang medis. In general, like I said, there's not enough healthcare expertise globally, across the world. There's not really enough doctors, and there are a lot of people who need healthcare. And so, I think the places where machine learning can make the biggest difference is in helping scale doctors. So, helping doctors do their work more efficiently, better, and then, you know, kind of see more patients, for example, and take care of more patients. Sejauh ini, ketergantungan manusia akan teknologi disebabkan kemudahan yang disuguhkan dari berakam fitur yang ada. Namun, terlepas dari optimisme CEO Facebook Mark Zuckerberg mengenai peran AI di masa depan, beberapa tokoh teknologi dunia seperti Elon Musk, Bill Gates, hingga fisikawan ternama Stephen Hawking bersikap skeptis mengenai sistem tersebut, yang ditakutkan mampu mengancam peradaban manusia. Kecerdasan buatan akan terus berkembang tanpa ada batasan, karena sistem ini diciptakan agar manusia dapat menggunakannya dengan cerdas. Ya, kecerdasan buatan bekerja dengan cara membaca kebiasaan penggunanya, meskipun terkadang tidak tepat. Ya, seperti AI Studio Duet ini, dia akan bekerja setelah pengguna memainkan sebuah nada. Kemudian, dia akan membalas nada tersebut dengan cara mengimitasi nada yang berbeda. Meskipun tidak tepat, tentunya tetap menyenangkan. Jiris Nindya dari Tokyo, Jepang, untuk CNN Indonesia. Baik, saya akan memainkan nada yang menyenangkan lagi. Terima kasih telah menonton!